Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Ahmad Taufik dari SDN Dua Dawan, Kecamatan Situbondo Halo, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar Anak-anakku, jagalah kesehatan dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang telah pemerintah informasikan Sebelum pembelajaran ini mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing Berdoa mulai Selesai Nah, pada pertemuan kali ini, Pak Taufik akan menyampaikan materi Tentang rangkaian listrik jenjang SD kelas 6, tema 3 Ada pun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu Siswa dapat mengetahui komponen-komponen listrik Yang kedua, siswa dapat mengetahui rangkaian listrik seri paralel dan campuran Sebelum ke materi selanjutnya, terlebih dahulu anak-anak harus mengetahui tentang besaran listrik Besaran listrik yang perlu anak-anak ketahui, yaitu Yang pertama, tegangan listrik Simbolnya V Satuannya volt disimbolkan V Yang kedua, yang kedua, yaitu arus listrik Arus listrik Simbolnya I Satuannya amper Disimbolkan A Yang ketiga, hambatan listrik Simbolnya R Satuannya ohm Dengan lambang seperti tapal kuda Yang keempat, daya listrik P Satuannya watt atau W Sedangkan yang terakhir, yang kelima, energi listrik Disimbolkan W Satuannya jurn Jadi yang pertama, yaitu tentang komponen listrik Komponen listrik dibagi menjadi dua Yaitu komponen yang menghasilkan arus listrik Apa saja yang menghasilkan arus listrik, contohnya Ada baterai Ada pula aki Komponen yang kedua, yaitu komponen yang menggunakan listrik Arus listrik Contohnya, ada saklar Ada lampu pijar Nah, rangkaian listrik sederhana Apa sih rangkaian listrik sederhana itu? Ya, betul Hubungan sumber listrik dengan komponen listrik lainnya Yang dirangkai menjadi satu kesatuan Rangkaian listrik itu dibagi menjadi dua Yaitu rangkaian terbuka dengan rangkaian listrik tertutup Rangkaian listrik terbuka Memiliki jiri Tidak ada arus listrik Tidak ada arus listrik Lampu padang Saklar terbuka Seperti tampak pada gambar Rangkaian tertutup Memiliki jiri Yaitu Ada arus listrik Lampu menyala Saklar tertutup Seperti tampak pada gambar Yaitu tentang rangkaian listrik seri Rangkaian listrik paralel Rangkaian listrik Yang pertama adalah rangkaian listrik seri Rangkaian listrik keheri adalah Rangkaian listrik yang disusun Secara berdiri Ada pun kelebihan Dari rangkaian tersebut Seperti tampak pada gambar Pemakaian kabel sedikit Biaya relatif murah Ada pun kelemahannya Kelemahan dari rangkaian listrik Yaitu Apabila salah satu lampu dipadamkan Maka layang lain ikut padam Dari gambar tersebut Setelah Saklar off ditekan Maka L1 dan L2 padam Dan apabila dionkan Maka keduanya Ikut menyala Rangkaian listrik paralel Adalah Rangkaian listrik Yang disusun secara sejajar Seperti tampak pada gambar Ada pun kelebihan dari Rangkaian paralel Yaitu Nyala lampu lebih terang Jika lampu yang satu padam Maka yang lain tidak ikut padam Sedangkan kelemahannya Banyak membutuhkan kabel Biaya yang dikeluarkan pun Juga besar Jadi Mari kita buktikan Jika lampu yang satu padam Maka yang lain tidak ikut padam Itulah keuntungan atau kelebihan dari rangkaian paralel Selanjutnya adalah rangkaian Campuran Apa sih rangkaian campuran? Simak baik-baik Rangkaian campuran adalah rangkaian yang disusun secara seri dan secara paralel Di sini ada gambar Tentang rangkaian campuran Di mana ada saklar satu Ada saklar dua Ada lampu satu Lampu dua Yang disusun secara seri Sedangkan Lampu tiga dan lampu empat Disusun juga secara seri Lampu satu dan lampu dua Anak-anak Terhadap lampu tiga dan empat Disusun secara apa? Ya, bagus, betul Disusun secara paralel Yuk kita buktikan Apabila Saklar dua Di offkan Yang mati Apakah L4, L3? Ataukah L1 dan L2 Juga ikut mati Nah, ternyata L4 yang dimatikan L3 ikut mati Mengapa? Karena disusun seri Terhadap L4 Sedangkan L1 dan L2 tetap menyala Mengapa demikian? Karena L1 dan L2 Terhadap L4 Itu disusun secara paralel Oleh sebab itu L1 dan L2 tetap menyala Gimana? Gimana? Paham anak-anak? Alhamdulillah Dan apabila Saklar satu di offkan Apa yang terjadi? Ternyata Lampu Satu, dua, tiga, dan empat Mat padam semua Berarti Ini Rangkaian listrik Terbuka Nah, itulah pembelajaran kali ini Kesimpulan Dari materi Awal sampai akhir Adalah Komponen listrik Bagian yang menyusun Dari suatu rangkaian listrik Rangkaian listrik adalah gabungan Sumber listrik Dengan berbagai komponen listrik Menjadi satu kesatuan Yang Rangkaian listrik Berdasarkan susunannya Dibagi menjadi tiga Yaitu rangkaian listrik seri Rangkaian listrik paralel Dan rangkaian listrik campuran Demikian Pembelajaran kali ini Semoga Bermanfaat Bagi Anak-anakku Yang saya Banggakan Pak Taufik Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bismillahirrahmanirrahim Semang